Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Mohon maaf sebelumnya karena beberapa hari kemarin Pak Pet belum sempat update video terbaru lagi Karena memang ada beberapa kegiatan yang sangat mendesak Jadi Pak Pet belum sempat buat bikin konten-konten yang baru lagi Dan pada kesempatan kali ini Pak Pet sudah agak longgar lagi Jadi sekarang Pak Pet bisa nemenin kalian yang masih di rumah aja Nah di kesempatan kali ini Pak Pet mau ngebahas tentang Salah satu hal yang saat ini masih menjadi pro dan kontra Di kalangan pecinta musang Yaitu tentang obesitas pada musang Nah pasti kalian yang nonton video ini Ada yang pro, ada yang setuju Dan ada juga yang kontra atau gak setuju Dengan adanya musang-musang obesitas Sebelumnya kalian harus tahu dulu Obesitas itu apa sih sebenarnya Nah obesitas itu adalah Suatu keadaan ketika jaringan lemak menumpuk di dalam tubuh si musang Dan saat berat badan mereka 20% lebih besar daripada berat badan optimal Artinya gimana? Ketika misalnya musang itu berat badan optimalnya adalah 10 kilo Nah musang kalian sekarang beratnya itu sudah 12 kilo Itu berarti kan 20% lebih berat daripada berat badan optimal Nah pada saat itu musang kalian sudah bisa dikategorikan ke dalam musang obesitas Kemudian obesitas ini biasanya disebabkan oleh apa sih? Nah kebanyakan kegemukan pada musang itu biasanya disebabkan oleh pemberian makanan yang berlebihan Atau kurangnya aktivitas fisik Jadi banyak banget kan ya teman-teman yang saking cintanya katanya Jadi makannya itu benar-benar di lost banget Jadi diberikan apa aja yang musangnya mau diberikan semuanya Padahal guys Kalau kalian tahu kenapa musang-musang yang ada di alam liar itu biasanya mereka sehat Dan kalau kalian lihat Kalau kalian cari tahu Ada nggak sih musang liar yang obesitas itu? Pasti jawabannya nggak ada Kenapa? Karena mereka itu menerapkan pola hidup sehat Mereka paham apa yang dibutuhin oleh badannya Apa yang mereka butuhin Seberapa besar mereka bergerak Mereka itu paham Berbeda dengan musang yang kita pelihara Yang ada di rumah Seringkali owner itu tidak memperhatikan dari sisi makanannya Jadi makanan yang tidak seharusnya musang kalian makan Kalian berikan Nah itu bisa menjadi salah satu penyebab musang kalian obesitas Karena ada beberapa zat yang tidak bisa diterima oleh tubuh musang kalian Dan imun musang kalian pun itu bisa menurun guys Karena ketika kalian memberikan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh musang kalian Maka dengan begitu imun musang kalian bisa error Dalam artian musang kalian bisa jadi lebih mudah untuk terserang penyakit guys Kemudian juga Seringkali owner ini tidak memperhatikan kebutuhan gerak dari si musang guys Jadi musangnya kebanyakan di dalam pandang Jarang untuk dikeluarin Di free room Dibiarin bermain bebas Di luar Kayak gitu Ketika musang itu jarang bergerak Otomatis Lemak yang ada pada tubuh musang tersebut Itu akan menumpuk guys Nah kalau kalian tahu di alam liar itu Musang ini sangat sedikit sekali memakan makanan yang berlemak Mereka itu biasanya makannya adalah buah-buahan ya Untuk musang yang omnipora seperti musang pandan misalnya ya Mereka dominan memakan buah-buahan Dan juga mereka memakan daging-dagingan sebagai protein Mereka sangat sedikit sekali membutuhkan lemak guys Berbeda dengan yang biasanya dipelihara di rumah Yang makannya cenderung lebih berlemak Maka kalian seharusnya memberikan Waktu mereka untuk bergerak lebih bebas Lebih banyak guys Jadi kalian alangkah baiknya untuk sering-sering Memfree room atau melepas Seliarkan musang kalian di rumah Supaya mereka bisa bergerak bebas Sehingga lemak yang masuk ke dalam tubuh musang tersebut Tidak menumpuk guys Yang akhirnya bisa menyebabkan obesitas Nah seringkali banyak owner yang tidak peduli Terhadap penambahan berat badan pada musang Dan mereka justru menganggap hal tersebut adalah hal yang lucu guys Misalnya ya kalian lihat gambar ini Mungkin sebagian orang menganggap ini lucu Tapi buat pak pet apa sih lucunya Musang kayak gini lucunya dimana sih Misalnya kayak gini juga Pak pet heran kalau misalnya ada yang bilang musang seperti ini Ini lucu Lucunya itu dari mana guys Jangan-jangan itu pikiran kalian yang gak bener Kalau misalnya kalian menganggap musang-musang tersebut itu lucu guys Mungkin kalian harus Apa ya Merubah pola pikir Atau gimana ya Jangan-jangan kalian itu Suka atau seneng banget Lihat hewan itu tersuksa guys Kalau pak pet sih gak suka Pak pet itu kasian Pak pet itu gimana ya Kalau bahasa baratnya itu Biasanya orang bilang nelongso Nelongso Kalau lihat musang obesitas itu pak pet kayak Aduh Kok kayak gini ya Kok bisa kayak gini ya Kasian ya Secara guys Musang yang obesitas itu Dia buat bergerak aja susah Terus lucunya dimana Kemudian misalnya Bernafas juga Sebagian besar musang obesitas Itu kalau bernafas itu susah banget guys Misalnya dia menggap-megap Kayak gitu Terus lucunya dimana Pak pet sampai sekarang bingung Kenapa kalian yang suka dengan musang obesitas itu Kenapa kalian itu Apa ya Bilang musang obesitas itu lucu Pak pet itu bingung kadang Kenapa musang obesitas itu dibilang lucu Lucunya itu dari mana Pak pet itu sempat nyari ya Lucunya itu dimana ya Gak tau ya Kenapa owner-owner ini Malah salah persepsi Berbeda dengan yang gemuk guys ya Kalau gemuk Itu pak pet baru bilang lucu Dalam artian Belum melebihi batas Belum masuk ke kategori obesitas Musang yang gemuk itu Biasanya memang lucu Karena dia berisi Tubuhnya proporsi Dari kepala Badan Sampai ekor Itu gede semua guys Nah itu Baru pak pet bilangnya lucu Malah justru Beberapa musang yang seperti itu Itu cenderung lebih keren guys Buat kalian yang mau Tahu lebih lanjut Masalah obesitas Sebelum kita mulai videonya Yuk kita berteman dulu ya Dengan tekan tombol subscribe Di bawah Dan jangan lupa Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian itu Gak ketinggalan Ketika pak pet Update Video-video Tips dan trik Tentang musang lainnya Nah Selanjutnya yang bakal kita bahas Adalah Bentuk fisik Atau Tipe Dari Tubuh Musang ini Yang pertama adalah Ektomorp Ektomorp ini adalah Tipe Dimana kondisi tubuh Kecil Susah untuk gemuk guys Walaupun Porsi makannya Banyak Atau sering Kalian pasti pernah ngalamin kan Kalian punya musang nih ya Dia kurus banget Kalian kasih makan yang banyak Kalian kasih sesering mungkin makannya Tapi musang tersebut Badannya gitu-gitu aja Masih kurus aja Nah itu termasuk Tipe yang pertama Atau ektomorp Kemudian ada yang kedua Kedua ini namanya mesomorp Mesomorp ini adalah Tipe dimana Bisa dikatakan Tipe yang paling menguntungkan guys Pada tipe ini Musang itu Bakalan gampang gemuk Dan gampang juga Untuk dikuruskan Tergantung pola Dan asupan Yang kita berikan Nah jadi mungkin Kalian pernah ngalamin ya Kasih makan musang nih ya Yang Dibagusin asupannya Musang kalian langsung Gemuk ya Langsung berisi gitu kan Ketika musang kalian Asupannya berkurang Musang kalian langsung Jadi mengecil Atau lebih kurusan gitu ya Nah ini adalah Tipe yang paling Menguntungkan guys Biasanya kita tinggal Menyesuaikan Pola makan Atau nutrisi yang Musang kalian butuhin gitu kan Dan otomatis Badannya itu Bakal ngikutin Dengan asupan yang masuk Kayak gitu ya Kemudian yang ketiga guys Ini adalah Tipe endomorp Tipe yang satu ini Adalah kebalikan dari Tipe yang pertama Ektomorp tadi ya Pada tipe ini Kondisi tubuh fisik Si musang itu Gemuk guys Besar Dan susah turunnya Walaupun Porsi atau asupan Yang sudah dikurangi Jadi Kalian pasti Pernah ngalamin kan ya Kalian tuh punya musang Makannya sedikit Makannya itu Istilahnya rewel ya Hanya makanan-makanan tertentu Dan porsinya sedikit Tetapi Musang kalian itu Ngembang guys Musang kalian itu Tetep Apa Cepet banget besarnya Kayak gitu kan Nah ini juga jadi salah satu Biasanya jadi salah satu Penyebab musang obesitas ya Tapi yang dari Genetika Atau tubuh musang itu sendiri Jadi meskipun Makannya sedikit Tapi Musang ini biasanya Dia melar Badannya cepet banget Gede nya guys Kayak gitu Nah kalau yang kayak gini Istilahnya kita Gak bisa berbuat banyak ya Kalau yang seperti ini Biasanya bisa diterima Kayak gitu Karena Memang Kita mungkin memberikan makanan Dengan nutrisi yang sudah Seimbang Dengan asupan yang udah bagus Tapi Musang kalian Gedenya cepet banget Kayak gitu ya Nah itu Itu gak apa-apa Istilahnya gak apa-apa Karena itu bukan Kesalahan kalian Kalian Tidak dengan sengaja Mengobeskan musang kalian Kayak gitu Nah jadi Itu tadi Tipe Fisik Atau tubuh Pada musang Nah kenapa sih Pak Pet itu Gak suka dengan musang yang obes Kenapa Pak Pet itu Gak setuju Dengan Orang-orang yang Biasanya tanya Sama Pak Pet Pak Pet gimana sih Cara mengobeskan musang Oh guys Come on Ini kita Berbicara tentang Pecinta musang ya Bukan penyiksa musang guys Itu Jadi Kalau kalian Ngobrol dengan Pecinta musang Tolong ya Please Jangan tanyain Cara bikin musang Itu obes Karena kalian Sama dengan Nyari tahu Gimana caranya Nyiksa musang guys Dan Pak Pet yakin Pecinta musang Sejati itu Tidak akan Mengobeskan Musangnya Kecuali Seperti yang Pak Pet Bilang tadi ya Musangnya itu Merupakan tipe Endomob Yang mana musang tersebut Bakalan melar Dengan sendirinya Tanpa kita Sengaja guys Kayak gitu Oke Apa sih efek negatif Dari musang obesitas itu Guys Musang yang obesitas itu Rentan banget Dengan yang namanya Penyakit Tapi pasti nih Kalian yang Yang Pro Atau yang suka Dengan musangnya Obes Pasti Punya Alibi Atau punya Pembelaan Musang saya Obes Tetapi Musang saya Tidak kena penyakit Tetapi Musang saya Umurnya panjang Please guys Jangan sesumbar ya Jangan Jangan sesumbar Atau Jangan sombong guys Ketika kalian Bilang musang kalian Yang obes itu Tidak kena penyakit Kalian itu Sama dengan Menantang takdir guys Gitu ya Dan juga Kalau kalian yang bilang Musang kalian obes Tetapi umurnya panjang Guys Misalnya nih ya Musang kalian obes Meninggal di usia 15 tahun Ini kan udah bagus ya Usia musang Yang sampai tembus 15 tahun Ini udah bagus guys Tetapi Kalau kalian tahu Mungkin Ketika musang kalian itu Tidak obes guys Musang kalian itu Bisa tembus 20 tahun Bahkan lebih Bayangin ya Ketika kalian Punya musang obes Meninggal di usia 15 tahun Kemudian kalian bilang Musang kalian itu Sehat Dan umurnya panjang Mungkin Apabila musang kalian itu Tidak obes Musang kalian Bakalan punya Usia yang lebih Panjang guys Apa aja sih Penyakit pada musang obes itu Yang pertama nih ya Itu ada batu ginjal guys Biasanya ini Owner itu Terlalu bebas Memberikan makanan Yang tidak diputuhin oleh Musangnya Misalnya makanan-makanan Yang berlemak gitu kan Sebenarnya dia Tidak terlalu diputuhin oleh musang Nah ketika sudah Melebihi Batas anjuran Atau sudah Melebihi Kebutuhan dari Tubuh musang tersebut Ini bisa menyebabkan Infeksi pada Saluran kemi Serta terbentuknya Batu ginjal Berupa Kalsium Oksalat Biasanya ya Kemudian yang kedua Ini adalah Musang kalian Bisa terkena Liver guys Nah ketika musang kalian Kelebihan Berat badan Maka jumlah lemak Yang menumpuk Di dalam hati Itu bertambah besar Nah kondisi ini Tentunya dapat Mengakibatkan Penurunan fungsi hati Guys Jadi hati dari musang kalian Itu tidak bisa Bekerja dengan Optimal Sehingga Sistem detoksifikasi Menjadi terhambat Guys Nah kondisi ini Tentu dapat Mengakibatkan Penurunan fungsi hati Guys Dan musang kalian Lebih rentan Terserang penyakit Berbahaya lainnya Jika diabaikan Musang kesayangan Kalian Bisa mengalami Penurunan Napsu makan Mudah lelah Hingga akhirnya Bisa terkena Hepatitis Kayak gitu Kemudian Yang ketiga Itu adalah Diabetes Guys Ini sudah Tidak asing lagi Yang namanya Musang Yang mengalami Kelebihan Berat badan Jangankan musang Guys Manusia aja Yang terkena Kelebihan Berat badan Itu biasanya juga Mudah terkena Diabetes Diabetes Nah diabetes Ini ditandai Dengan peningkatan Kadar glukosa Dalam darah Serta rendahnya Angka insulin Kalau kalian Mau tahu Musang kalian Ini glukosanya Ini dalam darahnya Udah pas apa enggak Kalian bawa Ke dokter hewan Terdekat Kalian cek Darah guys Nah kemudian Yang selanjutnya Itu ada Distokia Biasanya Dialami oleh Musang yang Berkelamin Betina Terutama Bagi mereka Yang kelebihan Berat badan Distokia ini Merupakan Istilah Kedokteran Hewan Untuk Musang Yang sulit Melahirkan Guys Nah beberapa Waktu yang lalu Hal ini Dialami oleh Teman pak pek sendiri Musangnya ini Mengalami Distokia Karena Disebabkan oleh Tinggunan lemak Yang berlebih Pada otot Panggul Guys Sehingga Saat mengejan Akan mengalami Kesulitan Dan pada Akhirnya guys Kalau kalian Tahu Musang tersebut Meninggal Beserta Anak Anaknya Guys Kenapa Bisa Meninggal Karena Gini guys Ketika Musang itu Mengalami Distokia Otomatis Musang tersebut Harus Disesar Iya kan Dan musang ini Tidak seperti Hewan lain Kucing atau Anjing Yang cenderung Mungkin Bakalan Lebih Diem Guys Pasca Kelahiran Sesarnya Pasca Operasi Sesarnya Banyak Dialami oleh Owner-owner Musang itu Biasanya Owner-nya Lalai Tidak Memperhatikan Musangnya Tersebut Karena Memang Kita Gak Bisa 24 jam Liatin Musangnya Jadi Ketika Musang Tersebut Melihat Atau Mengalami Sakit Di Jahitannya Biasanya Dia Bakalan Nyabutin Jahitannya Atau Kalau Bahasa Keren Itu Detel Deteli Jahitannya Jadi Mereka Akan Menggigit Yang Sehingga Jahitannya Itu Bisa Terbuka Nah Ini Seringkali Dialami Oleh Owner Yang Lalai Karena Memang Kita Tidak Munafik Kita Juga Ada Kegiatan Lainnya Misalnya Kerja Buat Cari Duit Kasih Makan Musang Atau Ibadah Atau Hal-hal Yang Lainnya Dan Kita Tidak Bisa Memantau 24 jam Biasanya Musang Itu Karena Dia Cenderung Hewan Liar Apalagi Ketika Musang Kalian Galak Biasanya Dia Akan Gigitin Jahitannya Dan Akhirnya Jahitannya Itu Membuka Dan Organ Dalam Dari Musang Tersebut Keluar Yang Itu Bisa Itu Kematian Pada Hidupnya Kalau Keanaknya Bayangin Musang Berusia Belum Satu Hari Kalian Kasih Susu Sendiri Itu Kemungkinan Hidupnya Adalah 10 Sampai 20 Persen Besar Kemungkinan Musang Kalian Bakalan Mati Kalau Belum Berusia Sehari Meskipun Di Beberapa Musang Memang Ada yang Berhasil Sampai Hidup Tapi Gak Tau Sampai Saat Ini Pak Pet Banyak Tau Dari Teman Breeder Yang Musang Disesar Dan Disepet Sendiri Kebanyakan Itu Mati Karena Istilahnya Dia Nyepet Dari Nol Dari Nol Dari Hari Pertama Melahirkan Oke Itu Tadi Penjelasan Tentang Distokia Dan Contohnya Yang Selanjutnya Gangguan Pada Sistem Gerak Perlu Diketahui Bahwa Timbunan Lemak Yang Berlebih Itu Ternyata Bisa Mengakibatkan Penurunan Kemampuan Sistem Gerak Karena Beban Yang Harus Ditopang Oleh Musang Menjadi Lebih Besar Bayangin Kalau Musang Kalian Gendut Bahkan Kalian Pasti Pernah Lihat Musang Itu Yang Sampai Ceper Gara Gara Kelebihan Lemak Teramat Sangat Musang Tersebut Obes Banget Bedain Dengan Musang Yang Memang Cebol Musang Yang Memang Cebol Itu Dia Terlihat Ceper Karena Kakinya Pendek Karena Kakinya Pendek Jadi Dia Akan Terlihat Ceper Itu Karena Memang Kakinya Pendek Tetapi Pada Musang Yang Obesitas Ini Biasanya Kakinya Normal Dia Panjang Struktur Tulangnya Itu Normal Dia Gede Cuman Karena Kelebihan Lemak Mengakibatkan Bagian Perutnya Terutama Membesar Dan Terlihat Ceper Maka Kasian Banget Musang Kalian Itu Bakalan Sulit Untuk Bergerak Normal Yang Biasanya Bisa Lari Lari Biasanya Bisa Bicanda Dengan Kalian Susah Jika Semakin Parah Musang Kalian Itu Akan Mengalami Yang Namanya Osteo Ar Apa Ya Osteo Ar Tritis Kalau Enggak Salah Itu Peradangan Tulang Akibat Tekanan Yang Berlebihan Jadi Biasanya Kayak Kalian Biasa Ngangkat Beban Misalnya 20 Kilo Terus Dikasih 30 Kilo Itu Pasti Tulang Kalian Syok Atau Kaget Itu Bisa Menyebabkan Tulang Mengalami Peradangan Karena Dia Mengalami Tekanan Yang Berlebih Diakibatkan Penumpukan Dari Lemak Timbunan Lemak Yang Berlebihan Kemudian Penyakit Selanjutnya Adanya Kulit Bermasalah Kulit Bermasalah Biasanya Kering Bersisik Hingga Munculnya Seperti Jerawat Biasanya Dan Seringkali Ini Menjadi Penyebab Dari Kerontokan Bulu Dan Juga Jamuran Pada Kulitnya Kenapa Bisa Kayak Gitu Kalian Bayangin Musang Yang Gendut Musang Yang Obesitas Itu Buat Gilatin Badannya Itu Bakalan Susah Jangan Gilatin Badannya Gilatin Tangannya Pun Kadang Itu Sudah Susah Guys Kalian Pasti Lihat Musang Yang Berat Badannya Normal Badannya Proporsi Itu Pasti Dia Bakalan Sering Gilatin Badannya Terutama Di Bagian Anus Kelamin Itu Kan Bagus Guys Buat Kebersihan Musang Kalian Itu Bagus Banget Juga Pada Kulit Kulit Lain Misalnya Dia Biasanya Jilat Jilat Di Musang Yang Normal Itu Dia Bisa Badannya Bisa Meluntir Kayak Gini Dia Bisa Jilatin Semua Bagian Pada Badannya Tapi Ketika Musang Kalian Obes Gerakannya Terbatas Jadi Paling Cuman Bisanya Jilat Tangannya Sendiri Karena Tangannya Bisa Nyamperin Mulut Sedangkan Musang Itu Kan Dia Mulut Nyamperin Badannya Supaya Badan Itu Bisa Bersih Jadi Kulit Itu Gak Bermasalah Kayak Gitu Logikanya Nah Yang Serem Banget Nih Yang Serem Banget Itu Kalau Kalian Pecinta Musang Yang Sudah Lama Banget Di Dunia Musang Kalian Pernah Dengar Kasus Dulu Ada Orang Surabaya Yang Pinjem Musang Obes Punya Temennya Kemudian Di Habungan Di Madura Kemudian Akhirnya Meninggal Guys Bayangin Musang Dapet Pinjem Kemudian Meninggal Guys Ini Dulu Rame Banget Ketika Tahun Aduh Berapa Lupa Pokoknya Lama Banget Ini Sekitar Tahun Mungkin 2013 Atau 2014 Itu Dulu Kayaknya Guys Nah Itu Seseorang Ini Dia Pinjem Musang Temennya Yang Obes Karena Mungkin Menurut Dia Lucu Dan Bisa Dibuat Gaya Gayaan Jadi Dibawalah Sama Dia Kemudian Buat Ikutan Gathering Gabungan Disana Guys Nah Sampai Disana Musang Tersebut Dibawa Gathering Dibawalah Ya Kan Namanya Kita Saking Senengnya Mainan Musang Kadang Kadang Sampai Gak Sadar Guys Bahwa Kita Ada Di Lokasi Yang Panas Pokoknya Sehingga Tiba Tiba Sekarat Nah Kenapa Sekarat Kemungkinan Musang tersebut Terkena gagal Jantung Yang diakibatkan oleh Kerja jantung Dalam Mempah darah Keseluruh tubuhnya Terhambat oleh Timbunan lemak Yang berada pada Otot jantungnya Jadi Jantung yang Biasanya Berdetaknya Itu normal Ketika Dia itu Terhambat oleh Tumbukan lemak Ini bakalan Susah Gerakan ini Bakalan Gak normal Jadi Untuk Memompah darah Keseluruh tubuhnya Itu bisa jadi Terhambat Ketika Jantung ini Kerjanya Terhambat Otomatis Peredaran darahnya Juga terhambat Nah ketika Sistem Kerja jantung Ini terhambat Ini bisa Membuat Musang tersebut Itu kekurangan Oksigen Serta Akhirnya Mengalami Gangguan Pernafasan Hal ini Yang bisa Menyebabkan Berakibat Fatal Jika Musang Kesayangan Kalian Mengalami Serangan Jantung Yang mendadak Bisa-bisa Nyawanya Tidak bisa Diselamatkan Akibat Gagal Jantung Tersebut Seperti Yang terjadi Pada Kejadian Beberapa Tahun Yang lalu Itu Sempat Rame Banget Karena Karena Katanya Musang tersebut Itu Sudah Pernah Mau Dituker Motor Guys Bayangin 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 Musang Seharga Motor Dipinjem Temennya Kemudian Musang tersebut Mati Apa Enggak Pusing Yang pinjem Iya kan Kalaupun Enggak Pinjem Musang Sendiri Tiba-tiba Mati Akibat Gagal Jantung Apa Kalian Enggak Nangis Tuh Kalau Pak Pet Yakin Kalau Kalian Sayang Banget Sama Musang Kalian Ketika Musang Kalian Mati Yakin Pak Pet Yakin Banget Kalian Bakalan Gak Bisa Tidur Kalian Bakalan Kepikiran Terus Kalian Bakalan Nangis Sehari Semalam Bisa Bisa Seminggu Kalian Bakalan Sedih Guys Kayak Gitu Kalian Apakah Masih Mau Mengobes Musang Kalian Apa Kalian Gak Kasian Apa Kalian Gak Sayang Sama Musang Kalian Apa Kalian Gak Pengen Buat Main Lebih Lama Buat Ditemenin Lebih Lama Oleh Musang Kalian Apa Kalian Gak Pengen Guys Kayak Gitu Dan Beberapa Orang Ini Biasanya Salah Kapra Guys Mereka Berusaha Untuk Mengobeskan Musang Supaya Musang Itu Jinak Halo Please Guys Jinak Enggaknya Musang Itu Dari Hati Ke Hati Guys Bukan Dari Fisik Kalau Musang Kalian Galak Mau Kalian Obesin Seperti Apapun Musang Kalian Itu Bakalan Bakalan Tetap Galak Galak Kalau Kalian Gak Punya Feel Kalau Kalian Gak Punya Apa Ya Gak Punya Ikatan Guys Kalau Kalian Gak Punya Chemistri 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 Entahlah Apa Itu Namanya Yang Jelas Itu Adalah Ikatan Kalau Kalian Gak Punya Ikatan Dengan Musang Tersebut Meskipun Kalian Berusaha Mengobeskan Segede Apapun Musang Kalian gak bakal jinak guys Karena obesitas itu Bukanlah cara untuk Menjinakkan musang Kalau kalian Dekat sama musangnya Gak perlu diobesin guys Proporsional aja itu udah cukup Udah baik ya Dan musang kalian itu bakalan jadi jinak guys Pada intinya kalian sering interaksi Kalian sering handle Musang kalian itu bakalan jinak guys Bukan dengan mengobeskan dengan menyiksa Terus ada lagi pasti yang membela nih ya Kan kalau obes jadi susah gerak Akhirnya dengan gitu Dia mau gigit aja susah Oke sekarang kalian pilih Musang kalian jadi susah gigit Tetapi umurnya pendek Atau musang kalian itu Jinak Karena memang dari hatinya Emang karena kalian deket dengan musangnya Dan musang kalian umurnya panjang Kalian pilih yang mana guys Nah sekali lagi Obesitas itu Bukanlah cara untuk Membuat musang kalian jinak Dan Obesitas itu Bukanlah Ukuran Atau bukanlah tolak ukur Dari keberhasilan Kalian merawat musang kalian Gitu ya Itu yang perlu kalian pahami Jadi Kalau kalian mau menjinakkan musang Itu adalah sering handle Dan sering interaksi Kemudian Ya kalian harus menyatulah Dengan musang kalian Gitu Dari hati ke hati pada intinya ya Kalau kalian pengen dibilang Kalian berhasil merawat musang Cukup Dengan Badan yang proporsional guys Jadi Gak terlalu kurus Gak obesitas juga Kayak gitu Dan yang terpenting adalah Karakternya bagus guys Dalam artian musang kalian itu Bonding dengan kalian Buat yang belum paham Apa itu musang bonding Kalian bisa lihat disini ya Musang bonding itu Macemnya banyak Bisa dilihat dari Misalnya skill Beberapa skill Yang bisa kalian Simak di pembahasan Di video itu tadi ya Oke guys Jadi Mungkin Sekian dulu Video kita kali ini Tentang musang yang obesitas Buat kalian yang Pro dengan obesitas Silahkan It's No problem Jadi Pak P Tidak bisa Memaksakan Kalian buat Tidak suka juga Dengan musang yang obesitas ya Yang jelas Pak P Tadi sudah jelasin Beberapa Efek negatif Dan Kerugian Yang bakalan Kalian terima Apabila Musang kalian Mengalami Yang namanya Obesitas guys Oke Sebagai bahan Pertimbangan Itu tadi Beberapa faktor Dan resiko Dari musang Obesitas Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap semangat Feeding Brooming and Breeding Jangan lupa juga Subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Oke Bye Bye